Aulia Kesuma mengaku membunuh suami dan anak tirinya karena terlilit hutang sebesar 10 miliar rupiah. Pelaku ternyata juga berkonflik dengan anak tirinya Dana yang diduga sempat terjerat kasus narkotika. Pembunuhan Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili dan juga anak tirinya Muhammad Adi Pradana alias Dana dikarenakan hutang yang melilit istri dan ibu tiri korban Aulia Kesuma. Saat diwawancara di Polda Metro Jaya, Aulia Kesuma membeberkan alasan ia tega membunuh suami dan anak tirinya yaitu hutang 10 miliar rupiah dari dua bank berbeda. Korban Edi Chandra meminta Aulia sendiri yang melunasi hutang dan tidak rela asetnya digunakan membayar hutang. Biasa melakukan pembunuhan ini karena memang terutama itu masalah hutang. hutangnya itu memang senilai 10 miliar itu dari dua bank dan itu Pak Edi sebenarnya tahu masalah itu. Tapi Pak Edi selalu minta saya untuk menyelesaikan hutang itu selama 5 tahun dan dia nggak mau tahu bagaimana caranya. dia pernah bilang sama saya dia sial nikah sama saya karena asetnya bakal tersita. Jadi saya juga udah bingung, saya juga udah nggak tahu harus bagaimana lagi. Sedangkan beberapa bulan terakhir aja saya bayar bunga banknya itu pakai kartu kredit saya. Pak tuh pakai mobil anak saya yang digadein, terus saya pinjem uang sama kakak saya buat bayar bunganya supaya jangan sampai rumah itu tergadek. Bu, hutangnya atas nama siapa aja ya Bu ya? Hutangnya itu atas nama saya karena Pak Edi itu tidak bisa mengajukan pengajuan bank karena namanya Pak Edi udah di blacklist di bank. Selain terlilit hutang, pelaku juga berkonflik dengan anak tirinya. Aulia merasa suaminya selalu membela anaknya dana meskipun telah melakukan kesalahan. Aulia juga mengatakan dana sempat terjerat kasus narkotika hingga tiga kali sehingga membuat uang miliknya terkuras. Ya itu memang masalah utamanya hutang. Setelah itu kan memang kalau dana kan awalnya sebenarnya saya nggak ada masalah sama dana, saya sayang. Cuma sejak dia terkena kasus narkoba sampai tiga kali, dia memang udah mulai berubah. Dan itu saya punya bukti chatnya. Bukti chatnya itu pun pernah saya ancem waktu itu Pak Edi. Saya bilang kalau saya kesel saya bisa lapor ini ke polisi bahwa di situ di bukti chatnya itu bahwa dana pernah punya niat dia yang membunuh saya. Karena dia udah nggak suka. Pembunuhan telah direncanakan pelaku sejak bulan Juli. Namun rencana baru dilakukan pada 23 Agustus 2019 di rumah korban di Lebak Bulus, Jakarta. Dari empat pembunuh bayaran yang disewa istri korban, dua diantaranya menjadi eksekutor. Setelah membunuh kedua korban, pelaku kemudian membakar jasad keduanya di dalam mobil di kawasan Sukabumi, Jawa Barat untuk menghilangkan jejak. Tim Liputan Ainews melaporkan.